ini mau antri buat tes buat covid tapi antrinya panjang sekali halo teman teman bertemu lagi dengan saya marina nah kali ini saya mau ajak ke teman teman buat antribe sehat keadaan yang ada di ansi ini kebetulan saya 2 hari lagi juga mau ke konco dan kemana-mana ikuti terus perjalanan kami kali ini ya tapi sebelumnya jangan lupa like share komen dan subscribe dukung terus channel ini ya biar makin berkembang terima kasih ini 2 hari yang lalu kan udah dikat atas PCR terus kita mau cek hasilnya itu di di sesecom di sesecom code nah ini kan ada please login first login terus alo aja kalau yang belum daftar bisa daftar langsung ya ini keluar nomor barcode nya terus nah ini ada PCR test jadi 48 kan kemana tanggal 7 15 jam 2 luar yang lalu kita view aja udah booster kan tuh ini ya jadi negatif hasilnya tanggal 7 bulan tanggal 15 bulan 7 udah hasilnya seperti itu jadi negatif misalkan kalau positif nah ini vaksinya saya udah booster sudah ya kalau misalkan positif nanti bakalan ada ambulans yang cepat jadi jadi tau positif dan negatifnya itu gampang sebenarnya kalau habis hasil dan itu gercep sekali mereka tuh gerak cepat jadi kalau ada yang positif tau ada hasilnya kalau ada positif langsung itu dijemput sama ambulans kalau yang negatif tenang aja gak ada kan ada ambulans yang jemput nah ini untuk pesen tiket kereta super cepat ini bisa download di app nya atau kalau enggak kita bisa lihat di alipay di alipay kita lihat ini di air dan rail atau di official nya kita lihat yang official nya itu yang ini yang ada set satu dua tiga kosong enam kita pencet nah ini ini asal stasiunnya dari kota mana dan tujuannya oke yang pertama kita pilih dulu kan kita ini kami tinggal di yang si ke arah tujuan gongcong terus pilih hari ini jadi jintian itu hari ini ya tanggal tanggal enam belas bulan tujuan terus kita cek nah itu kita lihat yang paling pagi hari ini itu bisa jam sepuluh sampai sana jam sepuluh sembilan harganya seratus empat puluh terus perjalannya satu jam lima putiga menit kemudian ini ada nomer yang ini itu ada nomer keretanya nah ini kita pilih jamnya kita pilih aja jamnya jam 12 jam berapa terus ini harganya juga semuanya tidak sama ada yang murah ada yang mahal ini dari yang tung ke kita pilih yang jam jam yang si itu paling paling pagi jam setengah satu bukan paling pagi yang hari ini jam sepuluh kita anggap mungkin sempat jadi kita pilih yang jam setengah satu sampai sampai kongco jam setengah tiga kita pilih yang jam satu aja nanti jam terus ini ada yang kelas dua atau yang tanpa tempat duduk jadi harganya sama teman-teman harganya sama kita pilih yang biru ini jadi order terus ada alaman seperti ini kita pilih yang ini aja kita masuk login aja ini isi nomor telpon 257 belum daftar kita daftarin isinya nah ini udah terus habis itu kita isi aja data ini kan ada datanya ini namanya terus ini pilih tinggal pilih-pilih aja kalau misalkan tambah orang ya tambah aja ini orang tinggal tambah aja siapa oke nah ini kita sudah sampai di stasion kereta super tepatnya teman-teman hari ini wana sekali kira-kira ada 31 derajatan kalau nggak salah tapi ini wana sekali nah ini udah sampai di dalam tadi udah udah check-in check-in agak ketat masuk mesti kasih lihat paspor habis itu cek barang bawaan ini barang bawaan yang kami buat harga kwangco terus ini udah di dalam dan di dalamnya ada kursi buat pijat teman-teman kemudian ada juga minimarket dulu ada KFC disana tapi karena covid jadinya tutup sudah tidak ada KFC nya masih ada minimarket kita tunggu keretanya dateng jadi tadi saya ganti ganti kereta harusnya jam berapa tadi jam 1 ganti jam 3.20 jadi mesti tunggu 1 jam lagi soalnya tadi buru-buru berangkatnya gak sempat jadi saya ganti tiketnya ganti jam jadi bisa diganti kalau lewat online dan ini kita tunggu jadwal keretanya itu ada disitu teman-teman itu ada yang dari canciang sampai ke kongconan selatan merah-merah oh kalau yang merah-merah itu terlat gilai di India dulu sini seneng sekali dia saya mau pinjet dulu capek teman-teman bawa dua anak ini apalagi di cuaca yang panas kayak gini mau pinjet dulu sebentar emang coba handphone ini cek 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 coba coba nah coba ini sóp ac mówi 20 menit sekarang sakit sekali nah ini tadi pasuknya di sebelah sana ada polisi yang jaga sama petugas petugas stasiun jadi disini kalau bawa masuk benar-benar ketat jadi gak bisa sembarangan masuk dikasih apa namanya QR code yang buat kesehatan apa sih namanya itu agak sepi hari ini ini adalah tanggal 16 hari sabtu sabtu sore tapi sepi sekali ini sudah sampai keretanya tinggal 8 menit lagi ini keretanya dateng ini pemandangan di stasiun kereta super cepat yang ada di di yang masih sama sih semuanya bentuknya seperti ini ini tadi kita masuk dari sana terus nyebrang dari bawah tanah kalau kita masuk yang tadi dari sini itu ada jalannya itu mobilnya naik ke atas ke lantai 2 cerah sekali hari ini lihat itu awan putihnya boleh dungguin nanti kita lihat nomornya tadi beli tiket anak-anak kita kembang dan tidak boleh melebihi garis itu ya yang garis putih itu ini kayaknya mau dibangun ada truknya berjalan 2 jam nanti sampai ke panggung selatan soalnya nah ini kita mau naik yang kereta ini keretanya sudah datang berangkatnya jam 3.20 sekarang jam 3.17 keretanya sudah datang dan cuma berhenti selama 2 menit ini sekarang jam 3.17 nanti kalau dibuka pas mau ada 3.18 jadi on time ya teman-teman gak boleh lewat dari itu cuma berhenti 2 menit jadi doang sih siap-siap dulu jadi kalau naik mobil jadi kalau naik mobil sendiri itu dari yang si ke koloncur selatan jaraknya sekitar 250 8 km dan ditempuh dengan waktu 2 jam 41 menit tapi kalau naik kereta super cepat cuma 2 jam dan itu pun sudah sudah terpotong dengan berhenti berhenti di beberapa stasiun jadi kecepatan kereta ini sekitar 150 km per jam nah ini ada juga yang kecepatannya lebih cepat lagi cuman kalau yang dari yang si ke koloncur selatan ini sekarang kurang lebih 190 km per jam tapi ini kereta ini kecepatannya kalau paling maksimal itu bisa mencapai 250 km per jam tapi katanya sih tahun 2024 nanti bakalan sampai 350 km per jam tapi itu katanya kalau tidak salah ya lagi ma'am apa itu ma'am su kayaknya topinya kok kayak gitu eh ya di betul topinya topinya mana di betul topinya 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 apa kecepatan kereta super cepat ini merupakan transportasi yang cukup aman dan bisa dibilang kalau dibandingkan pesan mungkin bisa dibilang lebih aman ya menurut saya dan jarang sekali ada kecelakaan karena human error tapi beberapa waktu yang lalu itu memang ada kecelakaan di sini tapi itu pertama kali saya lihat dan di berita bahwa ada kecelakaan jadi kereta super cepatnya itu nabrak karena waktu itu lagi hujan gitu teman-teman jadi keluar dari lorong keretanya keluar dari lorong pas keluar itu nabrak longsoran tanah jadi dari atas lorong tersebut itu longsor jadi kayak tanah liat batu-batu gitu terus kemudian nabrak kan dan ya terjadilah kecelakaan itu itu karena bencana alam ya kalau menurut saya seperti itu jadi kalau kesalahan dari manusia sendiri itu masih belum ada setahu saya sih masih belum ada dan benar-benar aman sekali dan yang takut ketinggian takut naik pesawat naik kereta super cepat bisa menjadi alternatif yang bagus karena kecepatannya juga luar biasa jadi gak terlalu lama juga dibandingkan kereta api biasa ya ini kita sudah sampai di stasiun jamen teman-teman jadi masih ada tiga stasiun lagi baru bisa sampai di kolonco selatan nah ini kita lanjutin perjalanannya ke kolonco selatan tadi udah berhenti kurang lebih 10 menit agak lama juga berhentinya dan buat teman-teman jangan lupa kasih like dan komen di kolom komentar ya teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya dan juga aktifkan tombol loncengnya biar kalau saya upload video baru kalian bisa dapetin notifikasinya dan juga nonton video ini jangan di skip-skip ya teman-teman karena nanti ada yang menarik lainnya di video ini selamat menikmati Selamat menikmati buong-san selamat menikmati Coba-san Selamat menikmati 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 Selamat menikmati